Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin teh poci Sesuai requestan salah satu teman kita Tapi berbeda dari teh poci lainnya Kali ini aku buat lebih enak, lebih pekat dan lebih ekonomis Cocok buat usaha kecil menengah ke bawah Yuk simak videonya sampai selesai ya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya ya Terima kasih Siapkan 10 buah teh kemasan kecil Di sini aku pakai teh cap poci Kemasan 8 gram untuk satu bungkusnya Jadi ini kemasan kecil ya Dan di sini aku akan campurkan dengan teh cap sadel Seperti ini kemasan 8 gram juga Jadi untuk satu resep ini aku pakai 7 buah teh poci Dan 3 buah teh cap sadel Langsung aja masukkan teh ini ke dalam panci Yang ukurannya besar Harga teh poci di daerah aku untuk 10 bungkus Harganya 6.000 rupiah Berarti jatuhnya per bungkus 600 rupiah ya Jadi ini masih murah banget Karena ini kemasannya kecil banget ya Masukkan tekan tampil Masukkan tekan tangan Masukkan tekan tangan 3 liter air ke dalam panci aduk sampai tercampur rata kemudian masak sampai mendidih biar cepat mendidihnya bisa kita tutup panci ini, kemudian kita tunggu sampai hangat jangan sampai mendidih banget ya, nanti tehnya bisa berantakan ke tutupnya jadi harus hati-hati, perhatikan terus tehnya ya nah ini dia hampir mau mendidih nah sudah mendidih seperti ini langsung aja dikecilkan api kompornya, seperti ini kemudian kita masak sampai 5 menit tujuannya supaya nanti warna tehnya pekat selama menunggu 5 menit ini kita tutup aja ya setelah kurang lebih 3 menit ini bisa kita buka dulu siapkan 500 gram gula batu disini aku punya 2 kemasan yang masing-masing kemasannya itu seberat 250 gram seperti ini harganya tiap 250 gram cuma 4 ribu rupiah 4 ribu rupiah aja ya jadi nanti ini yang bikin teh pocinya itu enak dan nikmat banget teman-teman bisa beli gula batu ini di toko bahan kue ya masukkan gula batu ke dalam teh yang sudah hangat tadi kemudian aduk sampai tercampur rata masak sebentar kurang lebih 2 menit setelah total 5 menit matikan api kompornya tunggu teh ini hangat cenderung dingin tujuannya supaya nanti tehnya pekat siapkan teko ukuran besar siapkan saringan besar kemudian saring tehnya jadi posisi teh ini sudah hangat cenderung dingin ya sudah enggak panas lagi kemudian ampasnya ini enggak perlu ditekan-tekan ya ini buang aja supaya makin nikmat lagi tambahkan 100 gram gula pasir aduk kembali sampai tercampur rata sampai gulanya larut biarkan dulu sampai dingin siapkan cup ukuran 12 os seperti ini teman-teman bisa beli di toko bahan kue ya kalau disini harga cup ukuran 12 os ini untuk per 50 piece harganya cuma 9.000 rupiah aja untuk resep ini aku siapkan 20 cup siapkan potongan es batu kemudian isi cupnya dengan es batu sampai penuh untuk es batunya karena aku bikin sendiri jadi enggak aku hitung dalam modal tapi buat teman-teman yang es batunya beli bisa dihitung di modal ya tapi harga es batu ini biasanya murah banget kok paling cuma 2.000 ya untuk satu resep ini selesai semua es batunya dimasukkan ke dalam cup langsung aja tuang tehnya ke dalam cup isi 3 per 4 cup aja ya jangan terlalu penuh-penuh banget seperti ini cukup jadi kalau teman-teman mau jualan siapkan aja teh dalam teko kemudian es batu terpisah ya jadi nanti kalau ada yang beli bisa dituang dadakan seperti ini jadi nanti tehnya tetap manis ya karena kita nuang saat ada yang beli aja cara seperti ini disarankan untuk menghindari kerugian kalau misalnya es batu dimasukkan ke dalam teko dikhawatirkan nanti enggak manis ya misalnya kelamaan enggak ada yang beli untuk tutupnya siapkan tutup datar seperti ini harga per 50 piece tutup datar cuma 3.000 rupiah aja ya jadi untuk 20 tutup seperti ini harganya cuma 1.200an aja enaknya pakai tutup datar seperti ini hasilnya kencang banget ya teman-teman jadi enggak rawan tumpah gitu karena ini benar-benar kencang banget nah buat teman-teman yang punya tutup seal yang biasanya untuk dipencet kayak gitu itu berarti lebih hemat lagi nantinya ya nah ini semua sudah jadi dapat 20 cut terlihat dari warnanya yang hitam pekat seperti ini bagus banget ya teman-teman warna airnya dan berbeda dari teh poci yang lainnya yang warnanya pudar ini persis banget kayak teh poci yang franchise itu rasanya enak manis dan segar banget ya teman-teman bawanya itu nagi ada sepet-sepetnya khas teh poci asli tapi ini manis dari gula batu dan gula pasirnya ini pas banget ya teman-teman perpaduannya rasa teh ini pun enggak menimbulkan enak sama sekali ya teman-teman ini benar-benar enak banget malah bikin ketagihan kalau masih sisa bisa disimpan di dalam freezer nanti bisa kita keluarkan keesokan harinya ini enggak basi ya tetap enak dari modal kurang lebih 21 ribu dapat 20 cup berarti modal per cupnya jatuh di 1050 perak nah teman-teman bisa jual suka-suka ya selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba